Oke halo semuanya kembali di channel gua Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game ninja heroes lagi Dan di video kali ini akunnya diminjemin sama bang ferdy Thank you banget bang ferdy yang udah minjemin akun ini Dan buat kalian yang merasa Aduh gua ninjanya biasa aja nih Nggak ada ninja SSS atau nggak ada ninja bagus Kalian jangan berkecil hati cuy Ini akunnya bang ferdy Udah VIP 5 akunnya nggak ada SSS bos Cuman ada SS doang guys Jadi ini Gua nggak tau sih antara sedih atau gimana ya Kalian ini VIP 5 tapi nggak ada SSS tuh kayaknya Aduh sayang banget sih Cuman nggak tau ya mungkin Harus sih mungkin bang ferdy bisa beli akun starter pack dulu ya Akun yang SSS dulu baru di VIP 5-in Cuman ini mungkin karena udah teranjur Jadi yaudahlah dimainin aja gitu Jadi buat kalian yang player apa adanya jangan bersedih ya Karena sebenernya ninja SS pun bisa dijadiin SSS ya Cuman ya gitu butuh waktu lama ya Butuh waktu lama guys Atau mungkin kalian kalau misalnya punya gold nih Jangan langsung dipake ya Tapi ditabung dulu guys Ditabung nanti diabisin buat event spender ini Nah nih ya Kalian tabung tuh sampe 20 ribu gold Walaupun nggak tau nabungnya sampe kapan Karena ini game juga Bagian gold segala macem tuh Nggak terlalu banyak ya ini game ya Dan kemarin ada berita baru juga tuh Gua liat di instagram Ini game katanya pengen munculin battle pass Buset buset Ini seriusan developernya Lu sebegitu perlu duitnya kah Atau gimana sih Anjir ini game udah pay to win Ditambah pay to win anjing Gila banget cuy ini game asli Sistem juga masih biasa aja Cuman udah nambah battle pass segala macem ya Kalau gua liat dari reward-rewardnya sih Nggak ada yang istimewa ya Dari battle pass itu ya Tapi ada namanya tuh Kayak anbu atau shinobi scroll Itu gue lupa namanya Itu katanya Shinobi pass ya Shinobi pass atau apa Itu gue lupa namanya Itu intinya Katanya bisa milih satu ninja Yang kita inginkan Cuman feeling-feeling gua Itu kayaknya ninja S doang cuy Paling bentuk-bentuk SS lah Cuman kayak feeling-bentuk gua S dah Nggak mungkin dia ngasih SS cuy Apalagi SSS Nggak mungkin cowo Nggak mungkin Dan mungkin Kalau misalkan ada nanya Kira-kira harga battle passnya Harga battle passnya berapa bang Biasa sih Kalau dari game-game Game-game yang ada battle pass Itu biasanya sekitar 100 ribuan P200 ribuan ya Cuman biasa sih Kalau untuk game ninja hero 100 ribu sih harusnya ya Buset lu Minimal perbaikin background lah Baru nambahin battle pass Buset ini game kacau sih Udah pay to win Ditambah pay to win lagi ya kan Makin berat lagi bos Nanti kita bakal coba di arena nanti ya Kita bakal main disini dulu Tadi gua lupa liat lagi Karakter-karakter ya Skill-skillnya bos Sorry-sorry Tadi lupa Masih pake kodok ya Kodok yang Zaman dulu banget anjir Anjir kodoknya keluar mulu coy Skillnya padahal ini ya Nggak sakit Nggak siombak Ini gua nggak tau nih Bang Ferdi masih mainin ini aku Nggak tau nggak ya Tapi harusnya sih Masih dimainin ya Walaupun karakternya Nggak ada SSS Susano Bam Mati Ini level 52 ya Level 52 dengan power 12 ribu tadi 12 ribu guys Cuman nggak apa-apa lah ya Mungkin Kodak kayak gini Yaudah lah mainnya Fun-fun aja Nggak usah diseriusin Karena juga ini game Ya mainnya gitu-gitu doang ya Daily Ngabisin stamina Ngambil stamina Terus gacha Ngambil gacha yang tengah Yaudah gitu-gitu doang Sebenernya gamenya mah Kagak ada yang lain-lain ya Nah disini gua bakal mulai dulu deh Dari si Minato nih ya Dari si Minato guys Ini Minato SS Equipnya masih ada yang ungu segala macem Disini untuk skillnya Dia memakai clay sama Gate Ini ya Ranking A guys Ini Tautnya ini harus diganti sih Skill apa Kataknya nggak terlalu sakit Tapi ini Telbisa udah ranking S Lumayan Ada skillnya si Momoshiki ya Eh bukan-bukan Ini skillnya siapa yang api ya Skillnya siapa guys Kasin Koji kayaknya Kasin Koji kayaknya deh Terus ada skill Ashirama Ada Massive Rasengan Terus ini MS Sasuke juga lumayan Skill ada S Segala macem Ada Core Shield Ada Meteor Ntar mungkin bisa ditambah-tambahin lagi ya Ini masih pake yang Monyet ya Ada SPM SS lagi Lumayan oke Busetnya aja Ini udah RR atau belum nih Jadi pake Core Shield Clay sama Open Gate Bisa langsung bunuh diri nih Si Madaranya Untuk ranking S nya disini Lumayan banyak sih ya Karena untuk Apa namanya Deploy ya Untuk ranking A nya juga lumayan Ya paling kalau mau ini nih Upgrade Rockly Rockly sampai SS Aduh Cuman nggak apa-apa lah ya Siapa tau disini Bang Verdi masih mau lanjutin gitu Tapi emang kesalahannya itu sih Harusnya beli akun starter pack dulu Baru Tambahin VIP Karena kalau ngandalin VIP doang Dapetin SS itu susah cuy Minimal tuh harus re-roll lah Biar enak Biar enak ya Oke Ini kayaknya nge-stuck disini nih Fini-fini gue nge-stuck disini guys Clay mati nih Bundir nih Oh nggak dia Duh RR guys Nggak langsung mati ya Oke keren juga lumayan Corp Shield Dikasih Mata Tubby Ushh Planet tuh ya Punyanya si Pain Susah no osigal macem Cerot Harusnya sih menang ya Corp Shield lagi Monyet Chidori Oke lumayan Oke tryer nih SPM nih Skill Bundir Clay Open Gate Biaset Dada Dada 2000 ya Oke Masih bisa ternyata Kita bakal langsung coba ke Ini aja yuk Langsung ke arenanya aja guys Karena disini dia Arena dia turun-turunin ya Ini gue bantu upgrade ya Stamina juga dapetnya gampang ya kan Stamina nih Tail Beast juga segala macam Di upgrade-upgradein lah Wah kurang batu guys Yaudah lah Ntar biar dia aja Kita bakal coba disini nih ya Di arena guys Di arenanya masih 10-10 Anjir belum dimainin Ini ada madara nih Keren juga nih Coba kita single tuh Ini kayaknya player apadanya juga nih Jangan nih SS semua guys Yang level 50 ya Coba kita Kita liat cuy Kita liat Wah sama kayak kita co Asli Ini sama kayak kita Beda disini aja madaranya Madaranya yang biasa Kalo kita madaranya SPM ya Anjir kembaran coy Player apadanya Player apadanya Oke open gate Wuss Ametrasu bos Wancir di Rasengan Masih hidup Aduh Bundir ini ya Gara-gara kena apa tuh Korpsila dia sendiri cuy Shigaku Tensei Bukan katak Gue berharap sih Kalo game Naruto ya Minimal bikin game yang kayak ini lah Kayak One Piece Bounty Rush ya Tapi itu game yang ofisial dari Bandai gitu Itu pasti Wah bagus banget sih Gue bakal mainin ya Cuman sampai sekarang belum ada cuy Game yang kayak One Piece Bounty Rush Cuman Eh cuman Naruto gitu ya Belum ada lagi guys Oke ini namanya jorok banget ya S-U-N-T-U-L Jangan dibaca guys Jorok Kita bakal langsung shengol ya Ini ada SPM nih Kita shengol dia aja lah ya Kayak sih rata-rata Kalo misalkan karakter yang SS ya Itu-itu dong ya Misalkan kayak Minato Mangeki Sasuke Sama SPM Itu diantara dua itu doang guys Biasanya ya Karena kan dari event spender ya Nah disini Musuhnya lebih player apadanya lagi Masih memakai Obito ya Masih memakai Obito guys Jadi buat kalian yang karakter SS semua Jangan berkecil hati ya Jangan berkecil hati guys Karena Disini pun masih banyak player yang biasa aja ya Ninja-ninjanya Sebenernya main game gina tuh gak usah ini sih Gak usah terlalu Ngespend build banyak ya Gak habisin seriusan Cuman kalo kalian Sultan mah beda lagi ya Cuman kalo misalkan Pas-pasan gak usah dipaksain tuh sih Mendingan paling bener tuh Beli akun starter pack Atau kalian beli akun yang 100 ribuan Yang udah jadi Kan udah banyak tuh Biasanya akun 100 ribuan SS nya bisa ada dua tuh dapetnya ya Nah udah kalian rawat aja udah disitu Ngumpulin gold segala macem Gak usah di top up juga bisa ya Ini kalo VIP 5 ngabisin berapa anjir ya 500 ribu kayaknya sih 500-700 sih kayaknya ya Kan VIP 6 tuh 1,4 juta ya Corp seal Classic clay Open gates Langsung ditabrak sama Sama itu ya Apa ya monyet itu tuh gue lupa Oke disini masih gampang Walaupun minjak kita Sisa 1 ya Eh tadi tuh SPM nya belum di upgrade kayaknya ya Levelnya ya Coba bentar Tadi kayaknya masih level 43 guys Oh bener coy Level 43 Berarti nih si Bang Verdi Sebelumnya makanya Make si Jiraya ya Wah gila sih Make Jiraya ya guys Sebelumnya dia Equip-equipnya masih ada disini ya Oke lah lumayan lah Kita ini aja Kasih ke Madara lagi guys Nah ini ya Hot spring Level berapa ini Masih level 43 kah Oh masih level 43 ya Oke kita bakal coba Arena lagi disini Berantem nih bos Pengen lawan ini ya Pengen lawan Naruto nih Sage mode nih Gue jadi keinget jaman-jaman dulu SMP sih Dulu tuh jaman-jaman SMP Wah gila sih Dapet Ninja S aja tuh Bisa dipamerin ke temen-temen Anjir kayak gue dulu ya Kayak Wah ini gue dapet Ninja S nih Misalkan dapet si Obito Dulu tuh Yang top tiernya tuh Ada si Obito Ada si Gara Kemudian ada Kakashi juga Masuk-termasuk ya Pokoknya 3 Sanin tuh Masuk lah Orochimaru Tsunade Maik segala macam tuh Masuk Itu wah Dapet S nya tuh Seneng banget Apalagi dapet SS ya Dapet SS tuh Bener-bener harus perjuangan banget Dari top up sih dulu sih Dulu tuh seinget gue Event Spender tuh gak ada Terus dapetin SS pun Itu harus dari VIP Seinget gue ya Dan itu dapetnya cuma Minato guys Dapetnya si Minato SPM gitu-gitu tuh Dapetnya susah banget Atau mungkin Karakter S Yang dinaikin lagi Rankingnya ya Kalau sekarang mah apaan Anjir Level 1 ya Udah pada Udah pada punya SSS Anjir Akun re-roll Open gauge Follow dulu mah Kebanggaan gitu loh Dulu tuh Skill nya tuh Belum Apa Masih pada Make ranking A Ranking B Ranking A tuh Ranking S tuh Masih pada dipake Skill-skill nya Kalau sekarang tuh Udah minimal-minimal Ranking S lah Follow dulu tuh Wah bener Ranking dulu tuh Gue tuh pakenya itu Yang Ice Yang di stun tuh Punyanya si Haku tuh ya Ngestun 1 ronde Pake gituan Terus Make skill Apa Skill R Skill S tuh Masih dipake guys Kalau sekarang tuh udah Udah kagak ya Udah kebuang anjir Jadi variasinya juga Agak kurang Terus event spender Juga harusnya diganti sih Jangan Minato SPM sama si Sasuke doang anjir Jadi karakternya kayak Sering ketemu yang sama Mulu gitu Kalau di arena ya Kasih inilah Hokage ketiga Hokage 1 Atau Madara Kasih aja ya Karena kalau Karakter naiti itu doang Bosan juga ketemunya Cok Pokoknya karakter pasaran Di ini game tuh Minato Mangekyo Sasuke Sama SPM Itu karena dari Spender dapet Kalian liat guys Musuhnya Formasi sama kayak kita Anjir Karena emang ini Karakternya pasaran Kan bisa dapet dari Spender Bisa dapet dari spender Jadi kayak bener-bener Jadi kayak bener-bener main dari awal Terus banner SS nya tuh dimunculin satu persatu Nah itu wah mantep banget sih Terus karakter SS tuh jangan dikasih gampang Minimal kalau dapet SS dari top up aja Udah lah dari gacha segala macem Spender itu harusnya gak ada Minimal dapetin dari gacha SS Terus SS itu harus di banner tertentu ya Jangan digabungin cuy Jadi biar kerasa nabungnya gitu Jadi kita tuh ada niat buat nabung Misalkan Taruh lah garansinya 10.000 gold Atau berapa ribu gold Dapet SS Jadi tuh kita tuh Ada kemauan untuk menabung Demi karakter SS tersebut Makanya kalau misalkan langsung Rame-rame kayak gini SS nya tuh Aduh re-roll semuanya cuy Player-player Kita skip ya yuk Langsung udahan aja guys Dan jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah